Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang, kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berwudu, seperti caranya Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang, kalau ada ibu Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian di pagi hari ini Dan kita masih membaca majmuk fatawa Yang menjelaskan tentang beberapa prinsip seputar masalah halal haram Dari keterangan syekhul islam ibn taymiyah Beliau menyampaikan dalam prinsip berikutnya Ketika sebuah harta itu tidak diketahui siapa pemiliknya Maka harta itu disalurkan untuk kemasalahan kaum muslimin Indah jama'hiril ulama menurut pendapat jumhur ulama Kamalikin wa ahmad waghairihima Seperti pendapat imam malik, pendapat imam ahmad dan yang lainnya Jika ada orang yang membawa harta hasil rampasan Atau titipan Atau harta berupa uang jaminan Atau harta jaminan Dan dia sudah tidak mampu lagi untuk mengetahui siapa pemiliknya Maka dia boleh bersedekah atas nama pemiliknya Atau disalurkan untuk kemasalahan kaum muslimin Atau yuslimuha ila qasimin adilin yusrifuha mifi masolehi al muslimin Atau bisa dia serahkan kepada qasim adil Kepada orang yang bisa membagi dengan adil Kemudian disalurkan untuk kepentingan kaum muslimin Sehingga mungkin bagian yang ketiga ini dia serahkan kepada lembaga terkait Yang dipercaya oleh pemerintah Untuk kemudian menampung hasil-hasil yang tidak jelas Yang itu kemudian nanti disalurkan untuk kemasalahan kaum muslimin Ini pendapat yang pertama dan ini pendapat jumhur ulama Bahwa harta yang tidak diketahui siapa pemiliknya Maka dia disalurkan untuk kepentingan kaum muslimin Kemudian beliau mengatakan Di antara ulama Ada yang mengatakan Harta seperti ini harus dipertahankan Selamanya sampai ketemu pemiliknya Kemudian beliau kasih komentar Dan pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama Karena mempertahankan harta seperti ini Selamanya Untuk menunggu orang yang tidak tahu kapan dia akan datang Dan tidak tahu siapa pemiliknya Tidak ada manfaatnya sama sekali Bahkan ini bisa menyebabkan Harta itu akan menjadi rusak Kalaupun bentuknya uang Nanti mengalami penurunan nilai Kalaupun bentuknya selain uang Nanti menjadi tidak berfungsi Harta itu akan menjadi rusak Bahkan termasuk diantara bentuk Mempertahankan kezoliman kepada pemiliknya Karena pemiliknya tidak dapat manfaat apapun Lain halnya kalau dia disedekahkan Untuk kemasalahan kaum muslimin Kemudian menghasilkan pahala Maka pemiliknya bisa mendapatkan pahala itu Kemudian beliau menyebutkan riwayat Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah membeli seorang tuda Kemudian beliau masuk rumah Untuk mengambil uangnya Dan ketika beliau masuk rumah Mau mengambil uang Berarti harus mengitong dulu Baru kemudian keluar untuk diserahkan Ketika beliau keluar Ternyata penjualnya sudah pergi Sementara Buddha itu ditinggal Kemudian Ibn Mas'ud Keliling ke orang-orang miskin Dan beliau sedekahkan Nilai dari penjualan Nilai dari pembelian Buddha itu Yang tidak diserahkan atau tidak diterima oleh penjualnya Karena penjualnya sudah pergi Sementara Buddha nya ditinggal Dan beliau mengatakan Diikrarkan Allahumma anrabbil jaria Ya Allah Ini sedekah atas nama pemilik Buddha Jika dia terima Jika dia terima Andaikan dia datang Kemudian saya sampaikan Ternyata dia menerima Maka pahalanya menjadi miliknya Dan jika dia tidak menerima Maka pahala itu menjadi milikku Dan nanti Saya Siap untuk menanggung Yang semisal Untuk saya serahkan kepadanya Besok di hari kiamat Sehingga dalam kasus ini Ibn Mas'ud Ketika Tidak menemukan Atau menjumpai Siapa pemilik Buddha ini Pada ruang yang sudah disiapkan Maka uang itu Boleh sedekahkan Atas nama Kau muslimin Atas nama pemilik Buddha Kepada kaum muslimin Demikian pula Yang pernah difatwakan oleh sebagian tabi'in Terhadap orang yang Ghulul Korupsi Harta ghonima Sebelum dibagi Lalu dia bertobat Ba'ndata farruki'im Setelah seluruh pasukan pulang Kemudian tabi'in ini Memfatwakan agar Orang tersebut Mensedekahkan Harta hasil ghulul tadi Hasil korupsi tadi Mengambil harta rampasan Sebelum dibagi Disedekahkan Atas nama Seluruh pasukan Warabdiya bihadhi'il futia' Dan fatwa ini diridai oleh Para sahabat tabi'in Alladzina balagat'hum Yang Mendengarkan Atau yang sampai kepada mereka Berita tentang ini Seperti mu'awiyah Dan beberapa ulama Sahabat di kalangan Ahlu Syam Dan yang lainnya Sehingga ini Menunjukkan bahwa Harta yang tidak jelas Siapa pemiliknya Maka Nanti boleh disedekahkan Atas nama pemilik Dan dia sudah lepas tangan Ada banyak kasus yang bisa Kita jawab dengan Prinsip seperti ini Sebagaimana keterangan Syekhul Islam Misalnya Tentang bagaimana cara Menyalurkan riba Menurut pendapat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ali Firkus Hafizullah Salah seorang doktor Ulama di Al-Jazair Beliau mengatakan bahwa Riba yang masuk ke rekening kita Itu ada pemiliknya Siapa pemiliknya Pemiliknya adalah Nasabah bank Yang utang di bank tersebut Dan dia berkewajiban untuk Bayar bunga Sehingga misalnya Bank Bank konvent X Dia punya nasabah ABCDE Yang ABCDE ini Utang Dari bank konvent tadi Utang Ada yang 100 juta Ada yang sekian 100 juta Dan mereka ketika Mengembalikan Pasti akan memberikan Margin Lalu Kita sebagai nasabah Yang nabung di bank X ini Maka kita mendapatkan Sebagian bunga Dari penghasilan yang didapatkan Menyebutkan jumlah yang sedikit Realitanya Jumlahnya ribuan Dan kita tidak saling kenal Yang nabung tidak kenal dengan nasabah yang Utang Yang utang Yang utang juga tidak kenal Nasabah yang nabung Tapi uang itu muter di bank ini Kemudian nyalur Dan Masuk ke Rekening kita masing-masing Sebagai bunga Nah Apa yang bisa Anda bayangkan Kalau kita mau Mengembalikan kepada Pemiliknya Mustahil Kita tidak tahu Berarti Dia termasuk diantara Harta yang Ta'adzara ma'rifatu malikihi Yang tidak bisa diketahui Siapa pemiliknya Karena itulah Sebagian ulama Memfatwakan Harta seperti ini Bisa Surifat Fi masalihin muslimin Bisa disalurkan Untuk kemasalahan Kauh muslimin Dan kemasalahan Kauh muslimin Itu bisa bentuknya Fasum Seperti jalan Selokan Tempat-tempat umum Dan termasuk diantaranya Adalah masjid Masjid untuk kemasalahan Kauh muslimin Tidak Jelas Orang bisa mendapatkan Manfaat disitu Baik Itulah yang mendasari Kenapa Boleh Atau Mendasari fatwa Yang membolehkan Uang riba Boleh digunakan Untuk bangun masjid Termasuk juga Untuk disedekahkan Kepada orang-orang Yang tidak mampu Karena itu juga Kemasalahan Kauh muslimin Sebagaimana yang Dinyatakan oleh Ibn Mas'ud tadi Ibn Mas'ud Begitu beliau Membawa uang Yang beliau Tidak tahu Siapa pemiliknya Karena penjual Jariah ini Penjual buddha ini Beliau tadi Tidak kenal Tapi dia sudah pergi Akhirnya dibagi-bagikan Ibn Mas'ud Kepada kaum muslimin Baik Termasuk juga Misalnya Barang titipan Barang titipan Atau Apalagi misalnya Barang hilang Namun untuk barang hilang Nanti ada pembahasan tersendiri Seperti barang titipan Atau misalnya Barang servis Seringkali Kita jumpai Ada orang yang ketika Membuka layanan servis Perbaikan barang yang rusak Kadang pemiliknya Enggak ngambil Udah males Akhirnya dibiarin aja Sampai lama Bahkan bertahun-tahun Sampai lumutan Begitu dia datang Mau ngambil Barangnya sudah rusak Dan kadang Enggak diambil Terus Gimana yang kayak gini Saya beberapa Kesempatan Sebelumnya Mendapatkan pertanyaan Kayak gini Dan ini juga pernah Ditanyakan di Web konsultasi syariah.com Kemudian Saya kasih saran Kepada para Penyedia layanan Untuk perbaikan barang Orang-orang yang Bekerja di dunia servis Coba Anda kasih Satu Pernyataan Di tempat Anda Bahwa Kami hanya bertanggung jawab Untuk menjaga Barang Anda Selama satu bulan Dari sejak Barang itu masuk Sehingga Nanti ketika Dia datang Misalnya Di tanggal Satu Agustus Sampai Tiga puluh Satu Agustus Kewajiban Anda Untuk menjaga Lebih dari itu Sampai tanggal Tiga puluh Satu Agustus Anda berkewajiban Untuk menjaga Lebih dari itu Anda berhak Untuk Enggak menjaga Terus gimana Taruh aja di luar Tukang rosok Ngambil Saya gak tanggung jawab Tuh Kenapa Pak Karena ini beban Bagi saya Karena kalau Kemudian semuanya Harus dijaga Lebih dari satu bulan Gudang kita Numpuk Sementara kita Tidak ngecas Biaya gudang Tidak Menetapkan Biaya inventory Maka itu Akan menyebabkan Apa Kedoliman Yang dilakukan oleh Pihak yang Menservis kepada Pemberi layanan Nah itu Salah satu Di antara Kebijakan yang Diperbolehkan Karena Untuk wadiah Kita itu Boleh nolak Pak tak titipi barang Pak Mohon ma'an mas Saya gak mau Boleh gak kayak gitu Boleh Tak titipi barang Saya gak mau mas Boleh silahkan Karena kita Boleh nolak Seperti itu Tayyip Sehingga penting Di sini Untuk kita Perhatikan bahwa Dalam masalah Harta yang Tidak jelas Pemiliknya Maka kita Boleh sedekahkan Untuk Kemaslahatan Kau muslimin Termasuk juga Tadi ya Dan anda Sampaikan Jika tidak Diambil Maka saya Tidak bertanggung jawab Ditaruh di luar Kok hilang Kita di luar Kita sudah Keluar dari Tanggung jawab Wallahu ta'ala alam Mungkin demikian Yang bisa kita Sampaikan Semoga bermanfaat Dan Insya Allah Di pembahasan berikutnya Kita akan Mengupas prinsip Yang ketiga Yang Insya Allah Sangat bermanfaat Karena di prinsip Yang ketiga Nanti beliau Berbicara tentang Masalah Lukoto Assalamuala ala Nabi Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salam Wa akhiru da'wana Alhamdulillahi Rabbil alamin Baik Bagi anda yang Mau bergabung Kami persilahkan Kita coba Bacakan Pertanyaan Melalui Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya dari Magelang Namanya Hanifan Apakah hukum Membuat sim Tembak Karena proses Ujian yang sangat Susah Dan jarang Ada yang lolos Baik Kita coba Angkat dulu Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Silahkan Ustaz Saya mau tanya Mengenai Nazar Kan waktu itu Ustaz Sempat di kajian Yang lain Kan Bicara Kalau Nazar Itu Hukumnya makruh Atau Cenderung haram Nah Kalau misalkan Contohnya Kami Udah pernah Nazar Kalau lulus Ujian Itu Misalnya Puasa Sendian Komis Selama Dua bulan Tapi sekarang Kita Belum Sudah setelah tahu Dengan kajiannya Ustaz Itu Gimana Ustaz Apakah bisa dibatalkan Sedangkan pengumuman Ujiannya belum ada Apakah boleh Kita Wah Gak jadi nih Sudah Bernazar ya Sudah Bernazar ya Ujiannya sudah Ujiannya sudah Tapi Belum ada pengumumannya Baik Cukup Yang kedua Kalau Untuk berikutnya Bagaimana Maksudnya Membedakan Antara Niat Dengan Nazar Jadi Maksudnya Kalau nanti Ingin Berniat lagi Tanpa syarat Apakah Bagaimana Kategorinya Antara Niat Sama Nazar Bagaimana Hukumnya Membuat SIM Dengan Cara Nembak Wah Itu Bahaya Bisa Mematikan Orang Buat SIM Tapi Dengan Cara Nyoko Ya Tetap Hukumnya Nyoko Dan Itu Perbuatan Dosa Sehingga Kalau Masih ada Peluang Untuk Lulus Anda Harus Ikuti Sesuai Dengan Prosedur Sehingga Jalani Saja Sesuai Dengan Prosedur Nanti Ada Dua Kemungkinan Anda Yang Bosan Atau Polisinya Yang Bosan Kalau Kemungkinan Yang Kedua Insyaallah Anda Diluluskan Alhamdulillah Saya Termasuk Yang Mengalami Itu Saya Mengambil SIM Untuk SIM A Mobil SIM A Saya Mengambil SIM A Lima Kali Datang Gagal Balik Lagi Gagal Balik Lagi Gagal Balik Alhamdulillah Kayaknya Pak Polisinya Yang Bosan Dikasih Saya Tapi Setelah Mengalami Proses Sesuai SOP Dan Saya Mendapatkan Manfaat Kalau Belok Teorinya Kayak Gini Ketika Nanjak Kemudian Berhenti Agar Nanti Bisa Maju Tanpa Harus Mundur Teorinya Kayak Gini Dan Saya Dapat Manfaat Pak Polisinya Ngasih Tahu Caranya Seperti Ini Caranya Seperti Ini Yang Itu Belum Mena Saya Ketahui Cara Mundur Gimana Cara Belok Gimana Dan Meskipun Ketika Dalam Praktek Di Apa Praktek Waktu Ujian Saya Salah Salah Tapi Walhamdulillah Dari Situ Saya Dapat SIM Dan Perjalanan Saya Dari Jogja Ketempat Membuat SIM Karena KTP Saya Masih KTP Kelaten Satu Jam Jadi Tidak KTP Sleman Saya Tinggal Di Polres Polres Kelaten Dan Itu Saya Lakukan Kurang Lagi Lima Kali Baik Anda Mungkin Punya Pengalaman Yang Sama Seperti Saya Tapi Bersabarlah Insyaallah Kalau Nanti Anda Bersabar Insyaallah Semoga Dapat Kemudian Terkait Masalah Nazar Pembahasan Ini Kita Kupas Di Kajian Kajian Malam Tapi Tidak Jadi Masalah Anda Tanyakan Disini Nazar Yang Mu'alak Terutama Yang Dikaitkan Dengan Syarat Tertentu Jika Nanti Saya Lulus Ujian Maka Saya Akan Puasa Senin Kemis Sebagian Mengatakan Makro Dan Banyak Yang Mengatakan Haram Kenapa Karena Dicelah Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Kenapa Dicelah Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Nazar Itu Inna Mayustah Raju Biha Minal Bakhil Nazar Yang Seperti Ini Memaksa Orang Keluar Dari Kebahilan Mau Puasa Harus Pakai Syarat Itu Kan Bakhil Sehingga Ketika Allah Wujudkan Syaratnya Baru Dia Mau Puasa Dan Itu Termasuk Kebahilan Mau Beramal Harus Pakai Syarat Karena Karena Itulah Menunjukkan Bahasanya Nazar Seperti Ini Hukumnya Terlarang Hukumnya Harum Tapi Kalau Sudah Dinazarkan Wajib Dilaksanakan Sehingga Perlu Anda Bedakan Antara Hukum Bernazar Dengan Hukum Mengamalkan Nazar Dua Yang Berbeda Sehingga Kalau Sudah Diucapkan Tidak Boleh Dibatalkan Apalagi Jika Nazar Itu Adalah Nazar Taat Sehingga Kalau Orang Sudah Mengucapkan Kalimat Nazar Dan Nazar Itu Nazar Ketaatan Seperti Puasa Senen Kemis Itu Nazar Ketaatan Nazar Taat Itu Nazar Amal Kalau Dia Sudah Bernazar Maka Wajib Untuk Dilaksanakan Maka Nanti Jika Anda Lulus Ujian Anda Wajib Untuk Puasa Senen Kemis Dan Tidak Boleh Dipatalkan Sesuai Dengan Apa Yang Anda Nazarkan Puasa Dan Jangan Nazar Sampai Mati Insyaallah Itu Lebih Baik Jangan Pernah Nazar Sampai Mati Miliki Ini Prinsip Jadikan Prinsip Jangan Pernah Nazar Sampai Mati Karena Nazar Itu Minimal Termasuk Tindakan Yang Tercelak Baik Nazar Yang Muallak Maupun Nazar Yang Mutlak Nazar Mutlak Itu Nazar Yang Tidak Dikaitkan Dengan Tidak Dikaitkan Dengan Syarat Tertentu Misalnya Anda Bernadar Saya Nazar Hari Kemis Besok Saya Akan Puasa Arofa Tapi Tanpa Syarat Pokoknya Kemis Besok Puasa Arofa Ini Sebagian Ulama Membolehkan Dan Sebagian Melarang Karena Ini Termasuk Diantara Membebani Diri Dengan Sesuatu Yang Hukum Asalnya Tidak Wajib Kemudian Bagaimana Membedakan Antara Nazar Dengan Niat Kalau Niat Sebatas Keinginan Itu Kalimat Yang Diucapkan Karena Itu Tidak Ada Nadar Yang Sebatas Dihati Kalau Masih Dihati Belum Terhitung Nadar Sehingga Kalau Sebatas Niat Punya Keinginan Untuk Beramal Itu Tidak Terhitung Nadar Saya Punya Keinginan Nanti Mau Beramal Apa Beramal Apa Anda Juga Sama Punya Keinginan Untuk Beramal Ini Bapak Ibu Para Pemirsa Sudah Punya Keinginan Kemis Besok Saya Akan Puasa Puasa Arafah Dan Itu Bukan Nadar Karena Sebatas Keinginan Dan Kadang Niat Itu Dinyatakan Sebagaimana Orang Ketika Punya Rencana Kadang Dinyatakan Kemis Besok Saya Mau Puasa Mungkin Dinyatakan Kepada Anak Anak Yang Masih SD Mas Kakak Besok Puasa Nggak Nanti Bapak Ibu Besok Mau Puasa Nah Itu Sebatas Menyatakan Keinginan Dan Ini Bukan Nadar Sehingga Nadar Itu Kalimatnya Tertentu Misalnya Kalimat Saya Mau Saya Bernadar Jika Atau Jika Saya Lulus Maka Saya Mewajibkan Diri Saya Untuk Kalimat Seperti Ini Termasuk Kalimat Nadar Karena Nadar Adalah Ilzamun Nafsi Bimalam Yalzam Mewajibkan Diri Sendiri Untuk Melakukan Ibadah Yang Hukum Asalnya Tidak Wajib Seperti Solat Sunnah Atau Puasa Sunnah Atau Yang Lainnya Wallahu Ta'ala Alam Silahkan Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Saya Sama Assam Dari Tasik Silahkan Apa Anak Mau bertanya Gimana Status Barang Yang Ditinggal Sama Si Pengontrak Sedangkan Si Pengontrak Itu Punya Tendakan Sampai Ada Yang 5 Bulan Itu Itu Status Barang Itu Gimana Seperti Rumah Di Kuk Kast TV Sedangkan Barang Itu Ada Yang Dar Besar Ya Suka Bapak Ya Suka Suka Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Status Barang Yang Ditinggalkan Oleh Pengontrak Statusnya Tetap Jadi Milik Pengontrak Apalagi Jika Anda Kenal Siapa Pengontrak Biasanya Orang Yang Ngontrak Anda Minta KTP Atau Identitas Kemudian Anda Foto Anda Scan Anda Simpen Bahkan Anda Juga Nyimpen Nomor HP Sehingga Barang Itu Ada Pemiliknya Dan Anda Masih Bisa Menghubungi Pemiliknya Nah Yang jadi Masalah Adalah Anda Tidak Punya Tempat Untuk Nyimpen Sementara Rumah Kontrakan Harus Dikantikan Oleh Orang Lain Terus Gimana Solusinya Pertama Anda Buat Kesepakatan Sebelum Ada orang Yang masuk Sebelum Ada orang Yang masuk Jika Pihak Pengontrak Meninggalkan Barang Ketika Meninggalkan Kontrakannya Dia Meninggalkan Barang Maka Kami Hanya Akan Menyimpan Selama Anda Kasih Batas Waktu Sepekan Misalnya Sehingga Lebih dari Sepekan Di luar Tanggung jawab Saya Sehingga Ketika Itu Pengontrak Paham Dengan Kalau Usul Ini Dia Pergi Meninggalkan Rumah Kontrakan Ternyata Dia Meninggalkan Barang Barang Itu Bapak Punya Kewajiban Untuk Nunggu Barang Itu Selama Sepekan Sesuai Dengan Kesepakatan Dalam Waktu Sepekan Ternyata Dia Tidak Ngambil Dan Dia Juga Tidak Minta Perpanjangan Bapak Bisa Taruh Di Luar Saya Taruh Di Luar Terserah Siapa Yang Mau Ngambil Karena Anda Berarti Sudah Lepas Tangan Tidak Mau Dititipi Barang Dan Itu Boleh Kalau Bersedia Dititipi Wajib Menjaga Tapi Kalau Tidak Mau Dititipi Dia Tidak Wajib Ini Berarti Anda Bersedia Untuk Dititipi Amanah Itu Selama Satu Pekan Lebih Dari Itu Anda Berat Untuk Menolak Sehingga Anda Taruh Di Luar Baik Kita Beralih Ke Masalah Yang Kedua Masalah Yang Kedua Adalah Bagaimana Kalau Pengontrak Itu Masih Punya Tunggakan Berarti Dia Utang Dia Utang Nah Kalau Dia Utang Berarti Bapak Punya Hak Untuk Mengambil Harta Yang Dimiliki Oleh Orang Ini Selanjutnya Dimana Caranya Agar Kita Bisa Mengambil Dengan Cara Yang Legal Pertama Barang Yang Dia Tinggalkan Jadikan Sebagai Jaminan Bapak Bisa Simpan Dan Jadikan Itu Sebagai Jaminan Sudah Anda Kasih Batasan Waktu Jika Pengontrak Tidak Bayar Atau Nunggak Dan Tidak Diselesaikan Selama Satu Bulan Maka Barang Jaminan Ini Akan Kami Jual Dan Hasilnya Akan Digunakan Untuk Menutupi Biaya Kontrakan Sehingga Ditutupi Dengan Klausul Klausul Yang Seperti Ini Dan Itu Ditanda Tangan Di Depan Ketika Dia Kontrak Lalu Dia Baca Baik Jika Pengontrak Meninggalkan Tempat Dan Masih Ada Tunggakan Maka Barang Yang Ditinggal Akan Dijadikan Sebagai Barang Jaminan Dan Kami Tunggu Selama Satu Bulan Jika Tidak Bayar Atau Kalau Satu Bulan Kepanjangan Anda Turunkan Satu Pekan Jika Tidak Bayar Maka Barang Barang Jual Dengan Cara Itu Anda Bisa Menjual Barang Tadi Dan Hasilnya Bisa Anda Jadikan Sebagai Tambahan Untuk Nutupi Biaya Kontrakan Yang Belum Dia Bayarkan Yang Jadi Masalah Gimana Kalau Klausul Ini Belum Dibuat Kalau Klausul Ini Belum Dibuat Berarti Anda Simpan Barang Yang Dia Tinggal Itu Dan Kemudian Jika Orangnya Datang Anda Bisa Tage Baru Kemudian Barangnya Diserahkan Sehingga Anda Simpan Sebagai Jaminan Kalau Dia Tidak Bayar Biar Gimana Sampai Batas Waktu Yang Kita Tidak Tau Ya Sudah Kalau Seperti Itu Silahkan Anda Jual Berarti Dia Memang Ada Etikat Yang Tidak Baik Anda Hubungi Terus Kasih Informasi Bahwa Barang Bapak Akan Kami Tahan Bapak Saya Kasih Waktu Selama Satu Pekan Jika Tidak Barang Ini Akan Kami Jual Insya Allah Dengan Cara Seperti Itu Anda Berak Untuk Mendapatkan Hasil Penjualannya Wallahu A'lam Silahkan Silahkan Halo Waalaikumsalam Waalaikumsalam Silahkan Sama Tanya Masalah Jual Beli Emas Saya Kan Jadi Wakil Saudara Saya Untuk Beli Emas Sudah Berapa Puh Gram Dan Nanti Emas Saya Bawa Pas Pulang Kampung Kasih Ke Orang Tapi Selagi Emas Saya Simpan Disini Saudara Nanti Kan Ada Berapa Puh Gram Dia Minta Jual Lima Gram Katanya Ada Kebutuhan Untuk Beli Kurban Sama Ada Keperluan Lain Saya Kan Jadi Wakilnya Kemarin Pas Pembelian Dan Emas Masih Saya Pegang Nah Pas Dia Belang Buat Jual Saya Tertarik Untuk Membeli Emas Itu Kira-kira Solusinya Gimana Sat Biar Transaksinya Saya Bisa Membeli Membeli Emas Yang Dari Saudara Saya Itu Padahal Saya Jadi Wakilnya Waktu Saat Pembelian Sedangkan Saudara Kampung Solusinya Gimana Sat Baik Itu Sat 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 Jumur Ulama Berpendapat Bahwa Wakil Itu Tidak Bisa Bertransaksi Untuk Dirinya Sendiri Sehingga Kalau Kita Tuliskan Begini Ini Beberapa Kali Sudah Kita Bahas Tentang Status Wakil Yang Bertransaksi Untuk Dirinya Sendiri Si A Berada Di Kampung Dia Menyuruh Si B Yang ada Di Kota Kemudian Ini Toko Emas Akat Ini Akat Wakalah Akat Wakalah Itu Akat Yang sangat Mudah Cukup Dengan WA Bisa Terjadi Karena Intinya Adalah Menyuruh Orang Untuk Melakukan Tugas Seperti Yang Kita Inginkan Mas Bisa Enggak Belikan Emas Pak Bisa Enggak Belikan Emas Oh Bisa Ini Uangnya Langsung Saya Transfer Sehingga Dengan WA Bisa Nah Anda Mendapatkan Uang Itu Anda Bawa Uang Itu Kemudian Anda Ketoko Emas Dan Dilakukan Transaksi Sudah Disini Terjadi Tukar Menukar Antara Rupiah Dengan Emas Dan Dilakukan Secara Tunai Boleh Enggak Boleh Nah Selanjutnya Anda Yang Bawa Emas Batangan Ini Anggap Saja Emas Batangan Berikutnya Posisi Anda Selama Belum Anda Sudah Menyelesaikan Tugas Wakalah Membeli Emas Sudah Selesai Ini Sehingga Ini Sudah Putus Sudah 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 Berikutnya Anda Mendapatkan Amanah Untuk Jaga Emas Ini Anda Mendapatkan Amanah Untuk Jaga Emas Ini Berarti Posisi Anda Sebagai Apa Ini Sebagai Wakil Dari Si A Untuk Menjaga Membawa Emas Ini Maka Status Emas Ini Sebagai Barang Wadiah Anda Sebagai Orang Dititipi Baik Selanjutnya Sebagai Orang Ditipi Boleh Enggak Dia Beli Barang Itu Untuk Dirinya Wallahualam Saya Tidak Mendapatkan Keterangan Kalau Itu Dilarang Sehingga Insyaallah Tidak Masalah Ketika Si A Mau Menjual Emas Yang Ditipi Ketika Si A Mau Menjual Emas Yang Ditipkan Itu Kepada Anda Terus Transaksinya Bagaimana Transaksinya Bagaimana Karena Emas Dengan Uang Disitu Harus Dilakukan Secara Tunai Berarti Harus Ada Wakil Si A Untuk Serah Terima Nah Disitu Mungkin Saya Sarankan Saya Sarankan A Menunjuk Orang Lain Sebagai Wakil Misalnya C Sehingga Disini Wakalah Wakalah A Kepada C C Itu Bisa Mungkin Teman Anda Atau Siapa Yang Menting Dia Ditunjuk Oleh A Atau Mungkin Keluarga Anda Yang Lain Sudah C Diminta Y Tolong C Tolong Ambilkan Emas 5 gram Di tempatnya B Maka Emas Ini Pindah Ke C 5 gram Selanjutnya C Sebagai Wakil A Bertransaksi Dengan Anda Dan Uangnya Dibayar Tunai Disini Cukup C Jadi C Sebagai Wakil A Kemudian Dia Bertransaksi Dengan B Dengan Anda Transaksi Sama-sama Tunai Uang Tunai Emas Tunai Anda Bayarkan Uang Secara Tunai Kemudian Anda Terima Emas Senilai 5 gram Wallahualam Wallahualam Mungkin ini yang bisa kita jadikan sebagai solusi Kita coba baca pertanyaan melalui WA Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari Heli di Pontianak Ustaz Saya punya usaha laundry Kadang-kadang Dari beberapa customer itu Pakaiannya Tidak diambil-ambil selama setahun Seperti Butt cover Dan lain-lain Karena jasa saya belum dibayar Apakah boleh Saya pakai barang itu Atau kita sedekahkan Sisanya Kasusnya sama seperti Kontrakan tadi Jadi Kalau terlalu lama Tidak diambil Berarti ada Kayaknya ada Etikat buruk dari pemiliknya Tidak mau bayar Atau Mungkin karena faktor lupa Kalau faktor lupa Berarti Pemiliknya ada Tapi majul Tidak kenal Anda punya hak Untuk mendapatkan Senilai harta dari orang ini Sehingga Wallahu'alam Insya Allah Butt cover ini Boleh Anda simpan Sebagai barang jaminan Dan nanti Jika pemiliknya datang Maka Anda bisa kembalikan Dan minta hasil pembayarannya Kalau tidak datang Datang bagaimana? Kalau tidak datang Datang Silakan Anda pakai Dan nanti Jika pemiliknya datang Anda transaksikan Anda transaksikan Misalnya Harganya berapa? Karena sudah saya pakai Sudah kena ompol Sudah kena healer Misalnya Otomatis Dia jadi kotor Dan mungkin Pemiliknya sudah Tidak mau lagi Untuk menerima Sudah Diterangkan Harganya berapa? Dipotong Biaya laundry Dengan cara Seperti itu Insya Allah Anda Tidak disalahkan Dalam masalah ini Wallahu'alam Silakan Assalamualaikum Waalaikumsalam Mohon dikecilkan Volume televisinya Ini Ustaz Mau nanya Terkait kajian Coach Akidat Kan Ustaz menjelaskan Banyak sekali terjadi penyimpangan Nah itu Sebagai orang awam Bagaimana cara kita Mengecek Akidat kita itu bermasalah Atau enggak Itu caranya gimana ya Ustaz? Maksudnya Banyak sekali terjadi penyimpangan Maksudnya terjadi penyimpangan Gimana? Ya enggak kan Ustaz Ngejelasin Apa Kayak ada Apa ya Ada jabari Ada kodari Banyak banget lah Penyimpangan-penyimpangan Waktu di awal-awal itu Nah Kita orang awam itu Tahu akhlas kita bermasalah Atau enggak itu Ngeceknya gimana ya? Nah Kemudian Pertanyaan kedua Terkait menggabungkan niat Dalam sholat sunnah Itu Boleh atau tidak Misalnya gini Ustaz Sholat Kobliyazur itu kan Empat rokaat ya Nah yang dua rokaat awal Kita niatkan Sebagai sholat sunnah Hudhu Dan sholat kobliah Juhur Nah yang dua rokaat berikutnya Cuma kobliah juhur aja Seperti itu boleh atau tidak Baik Salah satu lagi Ustaz Kalau kita selesai Beramal soleh itu Apakah termasuk Waktu ijabah Untuk berdoa ya? Apakah kita bisa Berdoa setelah Melakukan amal soleh? Misalnya minimal Berdoa Rabbana Takobal Minaka Antasami Al-Ali Siap InsyaAllah Ustaz Desa kumul khayir Barakalofi Afikum warakallah Maka tidak boleh ngarang Sumber akidah itu apa sih? Nah jadinya melebar ini ya Kita tidak hanya bahas Masalah muamalah Coba kita lihat Sumber keyakinan Anda meyakini sesuatu Itu sebabnya apa? Coba sebutkan Satu Yang apa yang kita indera Saya melihat Di depan saya ada batu Saya yakin betul itu batu Ada orang bilang Mas kamu yakin itu batu? Yakin Pak Tapi menurut saya tidak yakin Pak Tendang aja Pak Tendang dia Oh sakit Mas Nah itu batu kan? Bukan Mas Ini Agar-agar Kalau agar-agar ya Tidak sakit Pak Sehingga apa yang kita indera Kita yakini itu ada Di depan saya Ada penghapus Di atas ini ada Banyak lampu Dan saya yakin Sesuai dengan apa yang saya indera Maka salah satu di antara sumber keyakinan adalah indera Sudah? Dan ada banyak realita yang tidak kita indera Apa itu? Realita gaib Tentang apa? Ya Allah subhanahu wa ta'ala That yang tidak kelihatan Kita tidak melihat Allah Berbagai macam janji Allah di akhirat Kita tidak pernah melihatnya Ada surga Ada neraka Termasuk juga makhluk yang ada di sekitar kita Yang kita tidak lihat Ada jin Ada malaikat Dari mana kita bisa yakin Padahal tidak bisa kita indera Bagian yang kedua inilah Bagian yang kedua inilah yang ditolak oleh Orang-orang liberal Yang kafir terutama ya Yaitu Berita Dari Wahyu Berita dari Wahyu Yang ini Tidak mungkin bisa didapatkan oleh manusia Kecuali melalui Wahyu Contohnya Tentang surga dan neraka Andai kan manusia gak dapat Wahyu Gak ada Nabi yang dapat Wahyu Kemudian Nabi itu Tidak menyampaikan ke kita Kita tahu gak surga dan neraka Sama sekali tidak tahu Kenapa? Karena kita gak pernah mengindranya Sehingga Allah tunjuk salah satu diantara hambanya Untuk menerima Wahyu itu Lalu dia diwajibkan Dan punya tugas untuk menyampaikan kepada seluruh manusia Nah untuk bagian ini Kita gak beda pendapat Semua manusia sepakat Saya dan mereka sepakat Mereka siapa? Baik orang kafir Orang yang punya akidah sesat Syiah Hawarij Murciam Mumpun yang lainnya Kita semua sepakat Apa yang kita lihat Apa yang kita indra Itu adalah Apa yang kita yakini Mungkin Ada sebagian yang Menurut orang Dia melihat Tapi menurut kita gak melihat Contoh ya Dokter Melihat ada orang yang Sakit Dilihat matanya Dilihat lidahnya Dilihat apalagi misalnya Suhu badannya Dicek pakai stetoskop Lalu dokter mengatakan Bapak sakit ini Pasien yang mengalami itu Dia gak lihat Gak tahu Dia gak bisa mengindra Tapi dokter bisa Kenapa? Oh dia punya Ilmu Yang bisa Mendiagnosis Penyakit yang dialami oleh seseorang Berdasarkan Indikator Yang sudah dia pelajari Contoh yang lain Seorang ahli Apa misalnya Ahli Komputer Dia bisa coding Coding dia Membuat Apa misalnya Sebuah software Dia tahu Ini kalau di klik Nanti muncul seperti ini Sementara orang yang gak ahli Tidak tahu Ini kalau di klik Muncul apa? Tidak tahu Ahli ini tahu Kenapa? Dia Indranya sudah belajar Ke arah sana Nah yang kayak gini Nah yang kayak gini Dikembalikan kepada ahlinya Dan ini pun tidak menjadi Perbedaan pendapat diantara kita Karena semua orang paham Siapa yang lebih tahu Maka dia bisa menjelaskan yang lebih detail Dibandingkan yang tidak tahu Makanya kita bisa lihat Dokter itu kan tidak satu tingkatan Ada dokter yang sangat senior Sehingga dia lihat pasien dari jarak jauh Dia sudah tahu Oh pasien ini kira-kira sakitnya kayak gini Ya Ada dokter yang kurang senior Sehingga dia kalau mendiagnosis Butuh waktu yang banyak Cek lab dulu pak Cek darah Cek ini Cek ini Baru dia bisa simpulkan Dan itu Kembali kepada masalah pengalaman Bagaimana cara orang mengindra Mata saya Mata bapak ibu Mungkin punya kekuatan yang berbeda Ada orang yang matanya sangat jeli Sehingga yang tersembunyi Jadi semak-semak dia tahu Oh disitu ada ular Dia tahu Ada orang yang matanya Biasa saja Dia harus lihat sampai gini-gini Dia baru-baru tahu Itu kembali ke sini ya Nah bagian yang kedua inilah Yang menjadi sumber sengketa Nah Antara yang mu'min Muslim 100% Dia pasrah Dengan orang yang Menggunakan logikanya Maka di bagian ini Ada khilaf diantara Ahlu sunnah dengan qodariya Dalam masalah takdir Ada khilaf Di antara ahlu sunnah Dengan murjiah Dalam masalah hakikat iman Ada khilaf Di antara ahlu sunnah Dengan syiah Dalam masalah Status sahabat Dan ahlu bay Ada khilaf di antara kita Dengan asyariya Dengan ahlu kalam Dalam masalah apa? Dalam masalah asma wa sifat Baik Kata kuncinya begini ya Kalau gak dapat berita Jangan diyakini kita saja Kalau gak dapat Keterangan Jangan diyakini Itu kata kunci Saya gak pernah mendapatkan Keterangan itu Misalnya Teks dalam Al-Quran Menyatakan Misalnya Allah berfirman Yadullahi fauqa aidihim Tangan Allah di atas Tangan mereka Kita baca itu Datang orang asyariya Yang dimaksud tangan Allah Disini adalah kekuasaan Allah Lalu kita sampaikan Saya gak pernah dapat itu Saya gak dapat itu Tangan Allah dimaknai Kekuasaan Allah itu Sumbernya dari mana Beritanya dari mana Artinya apa? Kita membaca teks Kemudian datang Orang membawa makna Makna Yang berbeda Dari makna tekstual Itu kan berarti Butuh keterangan tambahan Makna teksnya Tangan ya dimana Dipahami tangan Wajah dipahami wajah Itu makna teks Sehingga Kita yakini Allah punya tangan Allah punya wajah Sebagaimana Dia punya that Dan tangan Allah Wajah Allah That Allah Berbeda dengan That makhluk Tangan makhluk Wajah makhluk Wajah Allah Tangan Allah That Allah Sesuai dengan kebesaran Dan keagungan Allah Tapi mereka Menganggap Kamu kalau kayak gini Sesat Loh kenapa sesat? Mungkin saya yang baca teks Dan teks itu bunyinya kayak gitu Yang bener itu ditafsirkan seperti ini Nah ketika dia bawa tafsir Jadi ini ada teks ya Ada teks Ada tafsir teks Dia kan datang bawa tafsir Datang bawa tafsir Yang tidak sesuai dengan teks Itu butuh berita Butuh Keterangan Pak ini keterangannya dari mana? Dia itu menurut logika saya Mohon maaf kalau kayak gini Gak bisa saya terima Karena Keyakinan Kalau menurut logika Bapak Saya juga punya logika Mungkin kita sama-sama punya logika Dan logika Anda Tidak lebih mulia Dibandingkan logika saya Kalau kita berantem logika Tapi kalau kita Beradu berita Kita beradu berita Misalnya Allah berada di atas ars Sehingga kita yakini Allah berada di atas ars Sesuai dengan teks Onda Ahlul kalam Ash'ariyah Tidak mau terima Onda Berada di atas ars Itu menguasai ars Bukan berada di atas ars Tapi menguasai ars Anda ngomong kayak gitu Informasinya dari mana? Sederhana sekali Sehingga aslinya Dalam masalah akidat Anda kosongkan saja Isi batin ini Saya gak mau meyakini apapun Sudah? Setelah itu silahkan Anda terima Keyakinan yang ada sumbernya Ini ada sumbernya Saya yakini Ini ada sumbernya Saya yakini Ini ada sumbernya Saya yakini Karena masalah gaib Yang tidak terindra Orang tidak boleh ngarang Tidak boleh pakai logika Tidak boleh pakai perasaan Kenapa? Dia gak tahu Meraba seperti ini Dilarang Yang jadi masalah Ketika perasaan bermain Ketika logika bermain Kemudian dia komentar Dan itu Saya dengar langsung dari Salah satu tokoh Yang jamaannya sangat banyak Jamaannya sangat banyak Ketika dia menyampaikan kajian Dan dia sampaikan Bahwa Makna itu lebih luas Dibandingkan kalimat Ini teori balagoh Yang betul Makna lebih luas Dibandingkan kalimat Ini teori balagoh Dan itu betul Makna lebih luas Daripada kalimat Maksudnya gimana Pak? Kalau ada orang Menyatakan Sebuah teks A Maka dia ketika mendengar itu Punya banyak Interpretasi O A itu bisa maksudnya X B bisa maksudnya B Bisa maksudnya C Dan seterusnya Nah dari sekian banyak Interpretasi itu Mana yang paling mendekati? Itu menurut dia Baik Dan Ketika Dia menyampaikan itu Maksudnya adalah Kamu jangan memaknai Sebagaimana teks Karena kalau kamu Maknai sebagaimana teks Nanti muncul Interpretasi yang negatif Kata dia ya Interpretasi negatifnya Gimana? Ya Nanti kamu Mujassima Menganggap Allah Sebagaimana manusia Oh enggak Kami tidak meyakini Seperti itu Kami meyakini Allah adalah Dat yang Maha kuasa Agung dan Maha besar Dan Sifat-sifat Allah Sesuai dengan Keagungan dan Kebesarannya Maka kalau Allah Cerita tentang dirinya Allah berada di Atas aras Ya kita imani Sebagaimana teks Yang ada Kita imani Sebagaimana teks Yang ada Anda bawa tafsir Berarti butuh Keterangan tambahan Sekarang tafsir kamu Itu dari mana? Oh dari Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Buktikan Di buku yang mana Abu Hassan Al-Ash'ari Mengatakan seperti itu Sementara mereka Menolak kitab-kitabnya Abu Hassan Al-Ash'ari Seperti Al-Ibana An-Usulid Diyana Mereka menolak Kitabnya Abu Hassan Al-Ash'ari Maqalatul Islamiyyin Mereka menolak Kitabnya Abu Hassan Al-Ash'ari Risalah Ila Ahli Thagar Yang disitu Membahas beberapa Ijma' Ijma' Dalam masalah Akhidah Nah kalau kitab ini Ditolak Terus dari mana Anda mendapatkan Sumbernya Saya menerima Kitab Al-Luma Kitab Al-Luma Yang sering mereka Sebut Kitab Al-Luma Firaddi Ala Ahli Zaygi Wal-Bida Dan itu Kitabnya Abu Hassan Al-Ash'ari Ketika beliau Mengikuti Akhidahnya Tapi sekarang Coba lihat Apa isi kitab Al-Luma Biar kita fair Jangan cuman Ngeklaim Ternyata Isi kitab Al-Luma Adalah Bantahan Terhadap Muqtazila Lebih banyak Bantahan Terhadap Muqtazila Sehingga Perangnya Ash'ariya Itu kepada Muqtazila Bukan kepada Imam Ahmad Kepada Para ulam Al-Sunnah Akhirnya Ketika dalam Ceramah Yang dia Sampaikan Ya Al-Ibana An-Usulid Diyanah Ditolak Diarahkan Kepada Al-Luma Sementara Isi Al-Luma Masyarakat Dibuat Buta Tidak Ngerti Al-Luma Itu isinya Apa Karena dia Sendiri Juga Tidak Menyampaikan Isi Al-Luma Orang Yang tidak Ngerti Tidak Mungkin Ngecek Al-Luma Itu saya Dapat Dimana Dan Terjemahnya Wallah Alam Saya belum Menjumpai Kitab Al-Luma Terjemahnya Kalau Bahasa Harapnya Kita mudah Bisa Menjumpai Subhanallah Jadi Dalam Masalah Akhidah Seperti ini Dibuat Main-main Oleh Mereka Yang Menggunakan Akalnya Dan Logikanya Padahal Sangat Sederhana Untuk Bisa Mengetahui Apakah Akhidah Kita Lurus Atau Tidak Kembalikan Kepada Anda Kalau Tidak Punya Bukti Jangan Berkeyakinan Pak Ini kan Warisan Leluhur Maksudnya Gimana Kamu Kalau Bulan Surah Ya Itu Ada Nogo Dino Nogo Apa Nogo Ulang Dimana Bulan Ini adalah Bulan Sial Leluhur Kita Mengajarkan Seperti Itu Wah Ini Akhidah Yang Menyimpang Mohon maaf Pak Ini Akhidah Kesirikan Meyakini Ada Hari Sial Ada Bulan Sial Yang Disebut Dengan Nogo Dino Nogo Wulan Geblak Simbah Dan Seterusnya Semoga Allah Selamatkan Kita Dari Akhidah Kayakini Anda Juga Bertanya Tentang Yang Lain Mungkin Kita Alihkan Ke Penanya Yang Lain Baik Kita Bacakan Pertanyaan Melalui W Wa Assalamuala Assalamuala Saya Tahrin Dari Bandung Saya Masih Bihung Apa Bedanya Menjual Barang Yang Belum Dimiliki Sementara Kita Punya Reseller Yang Barangnya Dikirim Dari Kita Sendiri Dan Posisi Maklar Baik Ada Banyak Istilah Ini Dan Saya Sudah Merencanakan Insyaallah Ini Akan Kita Bahas Dalam Satu Sesi Khusus Reseller Makelar Dropshipper Kemudian Marketer Wakil Kemudian Apalagi Menjual Barang Yang Belum Dimiliki Akat Salam Dan Seterusnya Ini Kaitannya Banyak Nanti Dan Insyaallah Itu Dibahas Secara Khusus Di Kajian Halal Haram Bisnis Online Karena Kita Butuh Beberapa Pengantar Untuk Bisa Memahami Itu Sehingga Nanti Kita Bisa Bedakan Antara Reseller Dengan Marketer Dengan Wakil Dengan Ini Dan Katanya Masih Membingungkan Mana Yang Masuk Pada Kategori Menjual Barang Belum Dimiliki Mana Yang Masuk Kategori Wakil Yang Itu Sudah Boleh Menjual Kemudian Wakil Bayar Dulu Boleh Enggak Dan Seterusnya Insyaallah Akan Kita Bahas Dalam Pertemuan Tersendiri Dan Mohon Bersabar Pertanyaan Itu Cukup Banyak Tapi Karena Ada Waktunya Sendiri Saya Mohon Maaf Tidak Bisa Memberikan Jawaban Sekarang Baik Silahkan Bisa Bisa Suaranya Dikeraskan Dikit Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Silahkan Izin Pertanyaan Saya Punya Kakak Kakak Saya Ini Adalah Kontraktor Suatu Perusahaan Jadi Ketika Ada Perusahaan Memesan Barang Sudah Dibuat Kesepakatan Keuntungan Dan Kerugian Dari Proyek Tersebut Yang ingin Saya Tanyakan Adalah Andainya Saya Ingin Berinvestasi Dengan Kakak Saya Sudah Menetapkan Keuntungan Yang Saya Dapatkan Yang Ditetapkan Bentuknya Prosentase Atau Nilai Nilai Uang Karena Memang Suat Proyek Tersebut Sudah Ditentukan Keuntungannya Oleh Perusahaan Tersebut Baik Apakah Saya Selaku Menginvestasikan Dana Itu Ribak Baik Cukup Baik Cukup Suara Misalnya Saya Sudah Menangkap Pertanyaannya Dan Suara Ilang Tadi Posisi Kakak Anda Sebagai Kontraktor Berarti Wallah Mungkin Beliau Sebagai Produsen Sehingga Akatnya Akat Istisna Dan Anda Ikut Invest Di situ Kalaupun Keuntungan Sudah Ditetapkan Sehingga Nanti Bisa Diprediksi Akan Dapat Misalnya 1M Keuntungan Lalu Anda Ikut Invest Di situ Dan Oleh Kakak Dikasih Misalnya 20 juta Atau Lebih Misalnya Anda Dikasih Berapa 100 juta Anda Invest Setengah M Dan Anda Dikasih 100 juta Bolehkah Seperti Ini Pada Asalnya Bagi Hasil Itu Harus Berdasarkan Hasil Dan Yang Diserahkan Kepada Investor Itu Harus Berdasarkan Nisbah Nisbah Dari Hasil Misalnya 10% 20% Sekian Persen Dan Yang Saya Tahu Ada Sebagian Ulama Yang Menegaskan Tidak Boleh Bagi Hasil Itu Dengan Bagian Tertentu Misalnya Nanti Kamu Saya Kasih Sekian 100 Juta Kamu Saya Kasih Sekian 10 Juta Itu Tidak Boleh Karena Bagian Tertentu Ini Mungkin Saja Mengalami Perubahan Dari Keuntungan Misalnya Setelah Proyek Diselenggarakan Proyek Dilaksanakan Selesai Ada Kendala A Kendala B Butuh Tambahan Tambahan Akhirnya Itu Mengurangi Keuntungan Dapat Sekian Berarti Terjadi Goror Dalam Akad Motoroba Ini Goror Dimana Goror Keuntungan Kakak Jadi Tidak Jelas Keuntungan Anda Sudah Ditetapkan Anda Di Posisi Aman Pasti Dapat Sekian Sementara Keuntungan Yang Menerima Investor Belum Tentu Aman Karena Itulah Yang Lebih Tepat Harus Pakai Prosentase Sehingga Yang Dipastikan Itu Prosentasenya Saya dikasih Berapa Persen Itu Harus Pasti Tidak Boleh Tidak Jelas Harus Pasti Berapa Persen 30% Baik Deal 30% Tanda Tangan MOU Tapi 30% Ini Nanti Jadi Duit Berapa Tidak Boleh Jelas Tidak Boleh Jelas Nanti Akan Jadi Duit 50 Juta Tidak Boleh Sehingga Kalau 30% Biarkan 30% Nanti Bisa 50 Bisa 60 Bisa Juga Turun 40 Atau 30% Karena Harus Sesuai Dengan Kondisi Real Wallahualam Baik Demikian Yang Bisa Kita Bahas Semoga Menjadi Kasian Yang Bermanfaat Wassalamuala Nabi Muhammadin Wa Al-Alihi Wa Sahbihi Wassalam Wa Akhiru Da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dapatkan Segera Panduan Praktis Membaca kitab Bahasa Arab Selangkah Demi Selangkah Anda Akan Belajar Untuk Mahir Membaca Kitab Bahasa Al-Quran Umar Bin Al-Khutab